Invasi darat Israel ke jalur Gaza yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan kemarin ditunda. Pejabat Israel mengatakan penundaan tersebut lantaran cuaca buruk. Israel diketahui dilanda bencana bertubi-tubi di tengah perang panas melawan Hamas militan Palestina. Pada minggu 15 Oktober kemarin, puting beliung terjadi di lepas pantai Java Tel Aviv. Puting beliung itu terjadi pasca banjir bandang akibat hujan lebat yang juga terjadi di kota tersebut. Selain itu, badai pasir yang mengerikan juga melanda perbatasan Israel. Seusai dilanda banjir dan badai pasir, terdapat konflik di internal Israel hingga invasi terpaksa ditunda. Perselisihan itu terjadi terkait konflik apakah Israel harus fokus dalam upaya melemahkan Hamas atau mengalahkan kelompok perlawanan dan jaringan infrastrukturnya yang luas di wilayah tersebut. Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri Israel, merasa keberatan dengan adanya invasi Israel di jalur Gaza. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat juga mewanti-wanti Israel dalam melaksanakan invasi darat ke Gaza. AS khawatir soal kurangnya strategi yang tepat dan rencana yang koheren untuk invasi darat ke jalur Gaza tersebut. Selain itu, media lokal mengklaim bahwa telah terjadi desersi masal dalam tubuh militer Israel. Desersi masal tentara Israel itu terjadi antara tentara dan komandan. Sebab banyak yang dilaporkan menyatakan keengganan untuk berpartisipasi dalam perang. Banyak tentara cadangan Israel yang mengeluhkan kekurangan peralatan dan kekurangan persiapan tentara.